Hai melanjutkan tutorial kemarin cara mengganti kursor kali ini kita akan membuat kursor sendiri caranya gimana pertama kita install dulu ini aplikasi kursor FX nah ini sudah install next next link downloadnya saya tulis di deskripsi silahkan teman-teman download kita pilih ini setat 30 day trial nih langsung saja continue Oh ternyata harus diisi kita isi email Oh ternyata cara menginstalnya harus online ya saya sambungkan dulu ke internet ini saya sudah online tersambung ke internet nah kembali lagi masukkan email klik continue ini harus diverifikasi kebetulan emailnya ini ada di HP ya saya buka di HP di HP nanti teman-teman buka klik ini ya activated 30 day trial nah itu setelah buka email tadi teman-teman lihat kotak masuk teman-teman klik 30 day trial nanti akan otomatis terverifikasi atau aktif aplikasi kursor ini dan klik finish ini sudah terbuka aplikasi kursor FX di sini kita bisa memilih aplikasi aplikasi apa itu model kursor yang kita inginkan misalkan saya ingin kursor seperti ini langsung saja klik apply ini nah ini otomatis kursor kita sudah berubah kursor kita sudah berubah kita klik ini aplikasi nah ini kursor sudah berubah klik lagi aplikasi nah seperti ini silahkan teman-teman mengeksplorasi pelajari sendiri karena banyak tema di sini ya banyak model kursor yang teman-teman inginkan akan ini nah ini ini di sini ada menu efek efeknya ini ya silahkan teman-teman pelajari sendiri ini juga bagus ini untuk merubah kursor menjadi normal lagi caranya sangat mudah ini tinggal kita geser ke atas ini pilih windows default kemudian apply nah ini kursor otomatis sudah berubah seperti semula terima kasih sudah menonton semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like komen dan ikuti terus tutorial-tutorial selanjutnya selamat menikmati